Nah, kalau ngomongin soal anak, ini ada juga yang senang banget, yang bahagia banget. Ada Dudai Harlino dan juga Alisa Subandono. Mereka senang foto-foto. Hobi foto-foto, dipajang di sosial media, termasuk anaknya nih, di foto, video. Katanya sih untuk dokumentasi pribadi, untuk mengiat kembali masa-masa dari kecil sampai dewasa nanti. Langsung deh kita lihat ini dia beritanya untuk anak. Jika membuka akun Instagram pribadi milik Alisa Subandono atau milik Dudai Harlino sang suami saat ini, maka siapapun bisa menyaksikan betapa banyaknya foto atau video di akun medsos mereka. Menariknya pasangan suami istri ini menjadikan putra sematawayang mereka rendra sebagai objek foto atau video mereka. Icah dan Dudai sengaja mengabadikan gambar-gambar putra mereka dan diunggah di akun media sosial tak lain untuk memberitahukan jika sang buah hati sudah tumbuh besar. Kita niat awalnya adalah mengabadikan anak sebenarnya, perkembangan anak. Sebenarnya kamerah udah dari waktu ini sebelum nikah, waktu hamil ya? Dari honeymoon, fit-murki. Oh iya, benar-benar ya. Jadi memang kita, tapi sejak punya anak itu memang kita sudah punya niat lebih besar lagi supaya bisa mengabadikan perkembangan dia dari mulai dia bayi sampai dia besar ya. Kemudian kan Icah juga, ya saya juga ikut aktiflah di Instagram ya, menyapa orang-orang yang... Suruh polong, Kak. Iya, iya. Jadi intinya adalah untuk mengabadikan momen-momen sama anak dan melihat bagaimana kita punya file pada saat dia bayi sampai sekarang gitu. Nanti kalau dia udah besar kita bisa kasih lihat nih foto kamu dulu begini nih gitu. Karena momennya lucu-lucu ya. Iya. Seru banget dan sayang kalau kita lewatin. Makanya setiap, sering kita videoin kadang-kadang. Iya, kita videoin. Kita lagi makan, lagi tidur kita foto. Jelaskan lagi, mulai ngomong ya. Lagi ngomong. Kita mulai meniru apa yang kita ucapkan. Jadi, terus kadang kalau misalnya dia sudah tahu reaksi apa yang ingin dia keluarkan, dia udah bisa ngomong gitu. Iya. Nah itu yang kita rekam tuh. Iya. Ica dan Duda mengaku pada awalnya memposting foto-foto di media sosial untuk rendra anak sematawayang mereka. Namun seiring waktu berjalan, keduanya pun beberapa mengabadikan foto diri masing-masing dan kemudian diunggah ke medsos masing-masing. Memang kita sekarang tadinya awal buat anak, tapi berikutnya adalah apa yang kita lakukan kita suka foto-foto aja. Dan kadang-kadang perlu file buat kita juga sendiri gitu ya. Sebagian juga bisa kita posting di Instagram atau di Twitter gitu kan. Untuk bisa menyapa juga para followers yang sudah ikutin kita selama ini gitu ya. Kita pengen bisa update foto gitu. Dibandingkan Duda, Ica lah yang paling menguasai teknik fotografi. Karena itu tanpa malu dan sungkan, Duda sering bertanya dan minta diajarkan oleh sang istri untuk menggunakan kamera. Apa yang paling baru, dia udah kasih info ke saya. Ada lensa baru, ada teknologi baru gitu ya. Iya, tipe baru. Saya belajar dari Ica tuh. Dia kasih info banyak ke saya. Jadi Ica lah yang paling sering mengikuti perkembangan itu. Apa sih dari mana, Ica? Dari mana-mana. Nah, jadi gini memang kebetulan awalnya dengan Mas Dewa gitu. Jadi dengan Mas Dewa ini, panel sudah cukup lama. Dan beliau juga yang mengajarkan teknik fotografi. Terus sempat juga diajak hunting untuk foto sunrise waktu itu di Bali. Nah, dari situ akhirnya setiap misalnya ada perkembangan apapun mengenai kamera dan fotografi, itu tanyanya pasti ke Mas Dewa gitu. Nah, sampai akhirnya, terus Ica kita nikah, waktu pas honeymoon itu kita memang self-timer aja ya. Betul, betul. Jadi kita foto self-timer, yang penting hanya tahu, oh ya kayaknya yang gelang ini pas deh, ini yang pas. Nah, cuma semakin seringnya berjalan dengan waktu, terus ada anak juga. Karena salah satu, apa ya, tantangan untuk memotret anak itu kan anak nggak bisa diem. Jadi gimana caranya supaya fotonya fokus, supaya kita dapat hasil yang bagus, dan muka anaknya jelas ya itu kita tanya juga sama Mas Dewa gitu. Karena ya itu anak senyum, nanti tiba-tiba begitu dijepret udah nggak senyum gitu. Instagram ya, menyapa orang-orang yang... Suruh polo nggak? Jadi intinya adalah untuk mengabadikan momen-momen sama anak, dan melihat bagaimana kita punya file pada saat dia bayi sampai sekarang gitu. Nanti kalau dia udah besar, kita bisa kasih lihat nih foto kamu dulu begini nih. Karena momennya lucu-lucu ya. Seru banget dan sayang kalau kita lewatin. Makanya setiap, sering kita videoin kadang-kadang. Kita lagi makan, lagi tidur, kita foto. Jika membuka akun Instagram pribadi milik Alisa Subandono atau milik Dude Harlino sang suami saat ini, maka siapapun bisa menyaksikan betapa banyaknya foto atau video di akun medsos mereka. Menariknya pasangan suami istri ini menjadikan putra sematawayang mereka rendra, sebagai objek foto atau video mereka. Icah dan Dude sengaja mengabadikan gambar-gambar putra mereka, dan diunggah di akun media sosial tak lain untuk memberitahukan jika sang buah hati sudah tumbuh besar. Kita niat awalnya adalah mengabadikan anak sebenarnya. Perkembangan anak. Sebenarnya kamera udah dari waktu ini, sebelum nikah. Dari hamil ya? Oh iya, benar-benar ya. Jadi memang kita, tapi sejak punya anak itu memang kita sudah punya niat lebih besar lagi, supaya bisa mengabadikan perkembangan dia dari mulai dia bayi sampai dia besar ya. Kemudian kan Icah juga, ya saya juga ikut aktiflah di Instagram ya, menyapa orang-orangnya. Suruh polo gak? Iya, iya. Jadi intinya adalah untuk mengabadikan momen-momen sama anak, dan melihat bagaimana kita punya file pada saat dia bayi sampai sekarang gitu. Nanti kalau dia udah besar, kita bisa kasih lihat nih foto kamu dulu begini nih gitu. Karena momennya lucu-lucu ya. Seru banget dan sayang kalau kita lewatin. Makanya setiap, sering kita videoin kadang-kadang. Iya, kita videoin. Lagi makan, lagi tidur, kita foto. Jadi sekarang lagi mulai ngomong ya. Lagi ngomong, kita mulai meniru apa yang kita ucapkan. Jadi, terus kadang kalau misalnya dia sudah tahu reaksi apa yang ingin dia keluarkan, dia udah bisa ngomong gitu. Nah, itu yang kita rekam tuh. Ica dan Dude mengaku pada awalnya memposting foto-foto di media sosial untuk Renra anak sematawayang mereka. Namun, seiring waktu berjalan, keduanya pun beberapa mengabadikan foto diri masing-masing, dan kemudian diunggah ke medsos masing-masing. Memang kita sekarang, tadinya awal buat anak, tapi berikutnya adalah apa yang kita lakukan, kita suka foto-foto aja. Dan kadang-kadang perlu file buat kita juga sendiri gitu ya. Sebagian juga bisa kita posting di Instagram atau di Twitter gitu kan. Untuk bisa menyapa juga para followers yang sudah ikutin kita selama ini gitu ya. Kita pengen bisa update foto gitu. Dibandingkan Dude, Ica lah yang paling menguasai teknik fotografi. Karena itu, tanpa malu dan sungkan, Dude sering bertanya dan minta diajarkan oleh sang istri untuk menggunakan kamera. Apa yang paling baru, dia udah kasih info ke saya. Ada lensa baru, ada teknologi baru gitu ya. Iya, tipe baru. Saya belajar dari Ica tuh. Dia kasih info banyak ke saya. Jadi, Ica lah yang paling sering mengikuti perkembangan itu. Kapan sih dari mana, Ica? Dari mana-mana. Jadi, gini memang kebetulan awalnya dengan Mas Dewa gitu. Jadi, dengan Mas Dewa ini, Penal sudah cukup lama. Dan beliau juga yang mengajarkan teknik fotografi. Terus, sempat juga diajak hunting untuk foto sunrise waktu itu di Bali. Nah, dari situ akhirnya setiap misalnya ada perkembangan apapun mengenai kamera dan fotografi, itu tanyanya pasti ke Mas Dewa gitu. Nah, sampai akhirnya, terus Ica kita nikah. Nah, waktu pas honeymoon itu, kita memang self-timer aja ya. Betul, betul. Jadi, kita foto self-timer. Yang penting hanya tahu, oh ya, kayaknya yang galang ini pas deh. Ini yang pas. Nah, cuma semakin seringnya berjalan dengan waktu, terus ada anak juga. Karena salah satu, apa ya, tantangan untuk memotret anak itu, kan anak nggak bisa diem. Jadi, gimana caranya supaya fotonya fokus, supaya kita dapat hasil yang bagus, dan muka anaknya jelas, ya itu kita tanya juga sama Mas Dewa gitu. Karena, ya itu anak senyum, nanti tiba-tiba begitu dijepret udah nggak senyum gitu. Ya, memang sih kalau yang namanya foto itu momentumnya yang paling penting. Apalagi anak-anak tadi katanya kan diceritakan, senyum, tiba-tiba cekrek, tiba-tiba udah berubah lagi. Kalau kata orang katanya, justru anak tuh paling bagus waktu tidur. Tapi anak saya kalau tidur gerak, mulut. Tapi ya, itulah namanya momentum, ya kan. Bisa meng-capture hal yang lucu. Apalagi kalau sama anak, apalagi ada sosial media, mungkinnya bisa berbagi juga dengan fansnya. Dan, inilah salah satu contoh keluarga yang seru, asik semuanya. Terima kasih banyak, Arisa Sumbandono dan Dudai Harlino. Setelah ini, pemirsa, ada Justin Javier, salah satu keluarga baru di Insert. Dia adalah host Insert Update yang mau berbagi nih. Pengalamannya menjadi host Insert. Tapi sesaat lagi, tetap di Insert lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!